Halo teman-teman ATLM Indonesia Nah kali ini kita membahas Soal-soal latihan tryout Untuk kunci kompetensi TLM di channel ATLM Indonesia Bagian 138 Yang mana Ini untuk kedalaman materi Diploma 3, Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medik Analis Kesehatan Sebanyak 25 soal Berbasis kompetensi Berbasis kompetensi TLM Yaitu hematologi 2 Yaitu bahasanya Tentang anemia Dan Jenis-jenis anemia Oke lanjut Kita masuk ke soal Nomor 1 Larutan Isotonik NACL 1% apabila Dicampur darah Pada pemeriksaan osmotic parageliti Maka menyebabkan eritrosit mengalami Yang A Pecah hemolisis Yang B Mengkerut Yang C Tetap tidak berubah Kemudian yang D Krenasi Atau yang E Mengembang Jadi jawabannya Yang tepat itu adalah Tetap tidak berubah Karena NACL 1% itu Dekat dengan NACL 0,9% Yaitu isotonik Isotonik itu tidak menyebabkan eritrosit mengembang Atau mengkerut sehingga seimbang Jadi eritrosit tidak berubah sama sekali Kita tahu dalam teori fragilitas osmotik Atau francesi osmotik Ada tiga bagian Isotonik itu seimbang Yaitu tetap tidak berubah Hipotonik itu RBC mengembang pecah Hipertonik itu RBC mengkerut Atau krenasi Nah kita pindah lanjut ke soal nomor 2 Nilai normal osmotik fragiliti Metode Daci adalah Titik-titik Yang A Permulaan hemolisis konsentrasi NACL 0,42 Plus minus 0,02% Kemudian yang B Hemolisis sempurna konsentrasi 0,12 Plus minus 0,02% Kemudian yang C Permulaan hemolisis konsentrasi 0,52 Plus minus 0,02% Atau yang D Hemolisis sempurna Konsentrasi NACL 0,42% Plus minus 0,02% Atau yang E Benar semua jawaban Oke jawabannya disini Yang tepat Belum ada jawaban Jadi jawabannya yang tepat disini adalah Yang A ya Permulaan hemolisis konsentrasi NACL 0,42 Plus minus 0,02% Jadi jawaban nomor 2 ini Adalah A Oke ya Kita pindah Lanjut ke soal Nomor 3 Masih di channel Atel Indonesia Seorang analis kesehatan Melakukan pemeriksaan Osmotik fragiliti Terhadap penderita anemia Sel sabit Sikel sel anemia Dengan dominasi sel sabit Yang pipi dan resisen Terhadap larutan hipotonik Maka pada kondisi ini Dapat disimpulkan titik-titik Yang A fragilitas menurun Resistensi meningkat Kemudian yang B fragilitas meningkat Resistensi menurun Kemudian yang C fragilitas menurun Resistensi menurun Kemudian yang D fragilitas meningkat Resistensi meningkat Atau yang E fragilitas normal Resistensi normal Jawabannya Disini adalah Apabila kasus anemia Sikel sel itu adalah Fragilitas menurun Resistensi meningkat Artinya kerapuhannya menurun Hemolisis permulaan Dan hemolisis lengkapnya itu Mengalami penurunan Sehingga konsentrasi yang lebih rendah Dia baru pecah Ya konsepnya seperti itu Ya akibatnya Dia resisten terhadap Penurunan konsentrasi NACL Oke ya konsepnya seperti itu ya Nanti kalau anemias Dengan sperosid Kebalikannya Fragilitas meningkat Resistensi menurun Sementara eritrosid normal Cakrambi kongkap itu adalah Fragilitas normal Resistensi normal Nah sementara yang opsi C Dengan D itu Tidak ada Karena biasanya berlawanan Fragilitas menurun Resistensi meningkat Atau fragilitas meningkat Resistensi menurun Atau normal-normal Nah seperti itu ya konsepnya Dalam osmotik fragility Semoga teman-teman Bisa memahaminya Bahwa Sickle cell itu Fragilitas menurun Resistensi menurun Sementara Kedalam kondisi Sperosid Itu fragilitas meningkat Resistensi meningkat Sementara yang ketiga Adalah eritrosid Cakrambi kongkap Fragilitas normal Resistensi normal Itu ya konsepnya yang saya tanamkan Kepada teman-teman Mengenai osmotik fragility Nah kita pindah Lanjut ke soal nomor Empat Hipersegmentasi Granulosit Pada morfologi yang tidak normal Pada lekosit disebabkan oleh Yang A defisiensi vitamin B12 Dan atau asam polat Yang B defisiensi besi FE Kemudian YNC Pematangan yang terlalu cepat Kemudian yang D infeksi bakteri berat Atau yang D infeksi berat Jadi jawabannya Kasus si persegmentasi Granulosit pada netrofil Itu adalah karena Defisiensi vitamin B12 Dan atau asam polat Jadi sel-sel dengan berproliperasi cepat Terganggu dengan Terhambatnya proses Pemisahan Sehingga Pembelahan inti lebih cepat Tanpa disertai dengan Pembelahan dari sitoplasma Sehingga Selnya mengalami Hipersegmentasi Yaitu kurang lebih 7 sampai dengan 5 sampai 7 sampai dengan 9 ya segmennya Ya rata-rata 7 nanti Kalau hipersegmentasi Akan terlihat Segmennya Banyak dan Kecil-kecil Dalam Netrofil Segmen Kita pindah Lanjut ke soal Nomor 5 Seorang analis kesehatan Melakukan pemeriksaan Laboratorium Parameter Anemia Dengan hasil Pemeriksaan Sebagai berikut Kadar hemoglobin 12 gram per DL Hematokrit 36% Hitung eritrosit 4 juta Per milimeter kubik darah Retikulosit 1,7% Dan Pemeriksaan Sediaan darah tebal Ditemukan malaria Maka nilai Indeks eritrosit Adalah Di titik-titik Yang A MCP 30FL MCH 90PG MCHC 33% Kemudian yang B MCV 33FL MCH 30PG MCHC 90% Kemudian yang C MCV 90FL MCH 30PG MCHC 33% Yang D MCP 33% MCH 30FL MCHC 90PG Atau yang E MCP 90PG MCH 30FL MCHC 33% Nah jadi disini Untuk jawaban yang tepat Pada kasus ini Adalah yang C Pertama Yang menjadi sebuah konsep Dalam MCP MCH MCHC Itu adalah teman-teman Berpegang pada Satuan dulu MCP FL MCH PG MCHC Gram per DL Atau persen Itu sudah konsep pertama Apabila sudah teman melihat itu Cari yang satuannya FL dulu Di MCP Sudah Kemudian MCP Tidak pernah rendah MCP selalu Kisarannya Di atas 60 Cari kisarnya Di atas 60 Berarti C Jadi tidak ada lagi Jawaban opsi lain Yang berat adalah C MCP ya Kalau MCH MCH itu berada Nilainya Paling terendah Dia berkisar 28 26 27 30 32 PG Sementara MCHC Itu dia tengah-tengah Berada di sekitar 30 31 32 36 Ya seperti itu konsepnya Karena dengan melihat konsep ini Kita lebih mudah Menentukan dengan Kondisi multiple Jawaban seperti ini Nah kita pindah Lanjut ke soal Nomor 6 Indeks eritrosit Yang menyatakan Banyaknya Hemoglobin Dalam eritrosit Rata-rata Titik-titik Yang AMCV Yang BMCH Yang CMCHC Yang D volume index Yang E Saturasi index Jadi jawabannya Di sini Yang tepat adalah MCH MCH ini Men corpuscular Hemoglobin Men rata-rata Corpuscular Ini adalah Eritrosit H itu adalah Hemoglobin Nanti berbeda Dengan MCHC Itu adalah Banyaknya Kadar Hemoglobin Dalam eritrosit Rata-rata Kadar Hemoglobin Yaitu Men corpuscular Hemoglobin Concentration Konsentrasi Nanti Kalau ada kata kuncinya Banyaknya Kadar Atau konsentrasi Hemoglobin Dalam eritrosit Rata-rata Itu adalah MCHC Tapi kalau cuma Banyaknya hemoglobin Dalam eritrosit Rata-rata MCH Nah kita pindah Lanjut ke Soal nomor 7 Nilai normal MCV Adalah titik-titik Dengan satuan Titik-titik Yang A 80-90 FL Yang B 28-32 FL Yang C 32 Sampai dengan 36 FL Kemudian yang D 80-90 PG Kemudian yang E 28-32 PG Kita tahu Bahwa tadi Rumusnya Bahwa untuk MCP Itu harus pakai FL Dan tinggi Itu saja kata kuncinya FL Dan tinggi Jadi jawabannya Yang benar adalah Yang A Untuk MCP MCP itu pakai Satuan FL Dan nilainya tinggi Tinggi berarti di 80 Dan sampai dengan 90 FL Nah pindah kita Lanjut ke Soal nomor 8 Di channel ATLM Indonesia Keadaan dimana Terdapat bermacam-macam Bentuk eritrosit Dalam suatu Sediaan hapus darah Disebut Titik-titik Yang A Polikromasi Yang B Hipokromik Yang C Anisocytosis Yang D Deterdropsel Atau yang E Poikilositosis Jadi jawabannya Disini Yang tepat Itu adalah Poikilositosis Poikilositosis Adalah keadaan Ditemukan Bermacam-macam Bentuk eritrosit Kalau ukurannya Itu adalah Variasinya adalah Anisocytosis Kalau warnanya Adalah Polikromasi Jadi ada 3 ya Polikromasi warna Anisocytosis Itu ukuran Kalau poikilositosis Adalah bentuk Nah kita pindah Teman-teman Lanjut ke Soal nomor 9 Keadaan Keadaan Di mana Anemia Ditemukan Bersama Lecovenia Dan Trombocytopenia Akibat Hipoflasia Atau Aplasis Subtulang Yang bukan Disebabkan oleh Proses infiltrasi Pergantian Atau Supresi Terhadap Jaringan Hemofoitik Adalah Definisi Dari Dari Yang A Anemia Sidroblastik Kemudian Yang B Anemia Aplastik Kemudian Yang C Anemia Depesensi Jat besi Kemudian Yang D Anemia Depesensi Vitamin B12 Dan Folat Atau Yang E Anemia Hiperplasia Jadi jawabannya Disini Yang tepat Itu adalah Anemia Aplastik Anemia Itu A Adalah Tidak Atau Hampir Tidak Ada Nemia Adalah Darah Jadi tidak Ada Darah Itu Kondisi Kekurangan Darah Atau Kehilangan Darah Atau Darah Sangat Sedikit Adalah Anemia Jadi Orang Kurang Darah Adalah Anemia Sementara Aplastik A Itu Tidak Atau Rendah Sekali Atau Hampir Tidak Ada Plastik Plastik Dibersal Dari Plasia Plasia Poitik Berarti Disini Adalah Tidak Ada Kemampuan Sumsum Tulang Untuk Memproduksi Sel Darah Atau Hipoplasia Jadi Anemia Aplastik Adalah Anemia Dengan Kemampuan Sumsum Tulang Yang Rendah Untuk Memproduksi Sel Sel Darah Sehingga Lekosit Rendah Eritrosit Rendah Trombosit Rendah Ya Oke Itu Saja Mengenai Kata Kuncinya Anemia Aplastik Nah Kita Pindah Lanjut Ke Soal Nomor Sepuluh Yang Bukan Tahapan Diagnostik Anemia Adalah Titik-titik Yang A Keterangan Klinis Tentang Riwayat Penyakit Dan Hasil Pemeriksaan Fisik Yang B Hasil Pemeriksaan Darah Tepi Yang Meliputi Pemeriksaan Kadar HB Sediaan Apus Darah Tepi Dan Bila Diperlukan Pemeriksaan Hematokrit Dan Hitung Retikulosit Yang C Pengukuran Saturasi Transferring Dengan Melakukan Pemeriksaan Kadar Besi Serum BS Dan Daya Ikat Besi Total DIBT Yang D Evaluasi Sediaan Apus Darah Tepi Atau Yang E Pemeriksaan Laboratorium Khusus Untuk Mencari Penyebab Anemia Jadi Disini Yang Bukan Termasuk Dalam Tahapan Diagnosi Anemia Adalah Evaluasi Sediaan Darah Tepi Tapi Yang Benar Adalah Sediaan Evaluasi Sediaan Sumsum Tulang Jadi Lanjutan Dari Pemeriksaan Yang B Yang B Tadi Pemeriksaan Darah Tepi Ya Kan Sediaan Apus Darah Tepi Jadi Diganti Kelanjutannya Dengan Memastikan Bagaimana Dengan Sumsum Tulang Apakah Hiperseluler Hiposeluler Atau Normoseluler Nah Ini Menjadi Sebuah Evaluasi Bagi Sumsum Tulang Lanjut lagi Kita Pindah Ke Soal Nomor Sebelas Anemia Dengan Gambaran Normositik Normokrom Atau Mikrositik Hipokrom Merupakan Klasifikasi Anemia Berdasarkan Titik-titik Yang A Gangguan Pembentukan Eritrosit Yang B Kehilangan Darah Berlebihan Yang C Etiologi Kemudian Yang Demorfologi Yang E Kausa Penyebab Jadi berdasarkan Ini Maka Ini adalah Anemia Berdasarkan Atas Morfologi Jadi Morfologi ini Nanti Terbagi-bagi Berdasarkan Kombinasi Antara Normositik Mikrositik Makrositik Dengan Normokrom Hipokrom Dan Hiperkrom Jadi Kombinasi Ini Maka Akan Terlihat Perbedaan Berdasarkan Morfologinya Jadi Morfologinya Ini Besar Kecil Sedang Pucat Merah Dan Normal Kita Pindah Lanjut Ke Soal Nomor 12 Berikut Ini Yang Termasuk Dalam Anemia Berdasarkan Karena Destruksi Eritrosit Yang Meningkat Adalah Titik Yang A Penyakit Ginjal Kronik Kemudian Yang B Infeksi Malaria Kemudian Yang C Gangguan Endokrin Pada Miksidema Kemudian Yang D Perdaraan Akut Karena Kecelakaan Atau Yang E Infiltrasi Pada Sumsum Tulang Pada Leukemia Jadi Disini Yang Termasuk Anemia Destruksi Eritrosit Adalah Anemia Infeksi Malaria Kita Plasmodium Ada Palsiparum Pivak Malaria Dan Ovale Kita Ambil Palsiparum Palsiparum Ini Penghancurannya Serentak Dan Infeksinya Lebih Berat Karena Memproduksi Merosoid Darah Yang Lebih Banyak Dibandingkan Plasmodium Lain Sehingga Proses Meninfeksi Yang Menyebabkan Eritrosit Pecah Jadi Dari ring Menjadi Dewasa Troposoid Dewasa Lalu Troposidewasa Ini Membentuk Skizon Skizon Menghasilkan Merosoid Pecah Eritrosit Maka Terjadilah Hemolisis Nah Hemolisis 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 Sehingga Terjadi Destruksi Eritrosit Yang Meningkat Terus Menerus Akibatnya Pasien Mengalami Anemia Oke Pindah Kita lanjut Ke soal Nomor 13 Kerusakan Kerusakan Eritrosit Pada Talasemia Disebabkan Hemoglobinopati Akan Berakibat Kecuali Yang A Peningkatan Methemoglobin Yang B Menghambat Sintesis Hem Yang C Disosiasi Oksigen Yang D Oksidasi Cepat Yang Abnormal Yang D Penghancuran Eritrosit Yang Meningkat Pada Limpa Nah Disini Dari Soal 13 Ini Ada Pengecualian Yaitu Pengecualiannya Adalah Yang B Yang B Ini Karena Apa Jalur Untuk Pembentukan Sintesis Hem Tidak Terpengaruh Pada Talasemia Tapi Yang Terganggu Pada Talasemia Ini Rantai Globin Ya Rantai Globin Terganggu Sehingga Nanti Menghambat Sintesis Hemoglobin Jadi Hem Tidak Terganggu Tapi Yang Terganggu Adalah Rantai Globin Kita Tahu Bahwa Hemoglobin Terdiri Hem Dan Globin Nah Sekarang Kita Pindah Lanjut Ke Soal Nomor 14 Gambaran Eritrosit Pada Hapusan Dara Tepi Penderita Anemia Pos Hemoragik Adalah Yang A Hipokrom Minormositer Yang B Normokrom Mikrositer Yang C Normokrom Makrositer Yang D Normokrom Normositer Atau Yang E Hipokrom Mikrositer Jadi Jawabannya Disini Yang Tepat Adalah Yang D Normokrom Normositer Karena Disini Adalah Anemia Perdarahan Sehingga Keluar Di Dalam Di Adalah Murni Eritrosit Bersama Plasma Sehingga Tidak Ada Disini Tersangkut Paut Dengan Deficiensi Besi Deficiensi Vitamin Db12 Asam Polat Sehingga Ukuran Selnya Tetap Tidak Ada Perubahan Kecil Besarnya Kita Pindah Lanjut Ke Soal Nomor 15 Lekofenia Dan Trombositopenia Secara Bersamaan Ditemukan Pada Anemia Yang A Depesiensi Besi Yang B Depesiensi Asam Polat Kemudian Yang CA Plastik Kemudian D Hemolitik Atau Yang E Anemia Sidroblastik Jadi Disini Jawabannya Yang Tepat Adalah Anemia A Plastik Atau Aplasi Jadi Pertubuhan Suntung Tulang Untuk Menghasilkan Sel-sel Darah Itu Rendah Sehingga Penurunan Eritrosid Penurunan Lekosid Penurunan Trombosit Sehingga Disebut Dengan Anemia Aplastik Jadi Kalau Ditambukan Bersamaan Itu adalah Anemia Aplasi Kita Pindah Lanjut Ke Soal Nomor 16 Masih Di Channel ATLM Indonesia Pada Anemia Depesiensi Besi Didapatkan Kadar Titik-titik Nah Ini ada Pilihannya SI Normal Yang BSI Meningkat Kemudian Yang C PI BC Meningkat Kemudian TIBC Menurun Atau MCP Tinggi Nah Disini Membingungkan Ya Kalau Tidak Pernah Bercerita Atau Membahas Mengenai SI Veritin FE Dan TIBC MCP MCH MCHC Jadi Pada Kondisi Ini Yang Ideal Pada Kasus Anemia Jat Besi Itu Adalah Ditemukannya TIBC Meningkat Mengapa TIBC Meningkat Karena Kadar Besi Mengalami Penurunan Sehingga TIBC Ini Kosong Tidak Mengikat Besi Jadi pada Saat Dijenuhi Dengan Besi Dia Meningkat Daya 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 Ikat Total Iron Bending Kapasiti Daya Ikat Besi Total Jadi Dalam Kondisi Normal TIBC Ini Sebenarnya Sudah Jenuh Oleh Besi Sehingga TIBC Normal Atau Menurun Tidak Meningkat Kita Tau Dalam Depisiensi Besi Gambaran Laboratorium Sebagai Berikut Besi Menurun SI Menurun MCP MCH MCHC Menurun TIBC Meningkat Veritin Menurun Jadi Disini Yang Melawan Satu Saja Yaitu TIBC Yang Meningkat Lanjut Kita Pindah Ke Soal Nomor 17 Enitrosi Normal Merupakan Sel Berbentuk Di titik Yang A Cakram B Convect Yang Cakram B Convect Yang C Cakram Convect Convect Yang D Cakram Bulat Lonjong Atau Yang E Cakram Bulat Jadi Jawabannya Disini Yang Benar Bicon Cup Ini Berarti Dia Dapat Dikatakan Dia Bentuknya Seperti Buah Seperti Donat Seperti Donat Tapi Donat Itu Ada Lubangnya Kalau Ini Tidak Ada Lubangnya Buntu Donat Itu Dibuntu Sedikit Bagian Tengahnya Tipis Nah Itu Adalah Eritrosit Lanjut Kita Pindah Ke Soal Nomor 18 Keadaan Ditemukan Ukuran Eritrosit Yang Bervariasi Ada Mikrosit Makrosit Normosit Pada Suatu Sediaan Apus Darah Pada Penderita Anemia Depesensi Vitamin B12 Dan Asam Polat Adalah D-D-D-D Yang A Polikromasi Yang B Hipokromik Yang C Anisotosis Yang Deter Drop Cell Atau Voigilositosis Nah Ini Kalau Variasinya Besar Kecil Sedang Itu Adalah Anisotosis Keadaan Ditemukan Eritrosit Ukuran Yang Besar Sedang Kecil Dalam Sebuah Sediaan Apus Kita Pindah Lanjut Ke Soal Nomor 19 Pemberian Cairan Impus Yang Berlebihan Menyebabkan Terjadinya Anemia Ringan Pada Pasen Sehingga Termasuk Dalam Anemia D-D-D Yang A Anemia Normokromik Normositik Yang B Hipokromik Mikrositik Yang C Normokromik Mikrositik Yang D Normokromik Makrositik Atau Yang E Hiperkromik Makrositik Jadi Jawabannya Disini Karena Pemberian Impus Maka Terjadi Anemia Normokromik Normositik Yang Sifatnya Ringan Karena Hemodilusi Pengenceran Darah Apalagi Cairan Impus Diberikan Dengan Digojok Atau Diberikan Dua Jalur Atau Tiga Jalur Karena Kasus Kasus Tentu Misalnya Kasus Demam Berdarah Dengue Kita Pindah Lanjut Ke Soal Nomor 20 Rata-rata Ibu hamil Di Indonesia Mengalami Anemia Titititik Karena Kebutuhan Yang Meningkat Selama Kehamilan Dan Akan Mendapatkan Asupan Suplemen Tablet Virosi Pumara Yaitu Yang Anemia Depesensi Asam Polat Yang Anemia Depesensi Jat Besi Yang C Anemia Depesensi Vitamin B12 Yang D Anemia Depesensi Asam Polat Dan B12 Atau Yang E Anemia Hemolitik Auto Imun Jadi disini Jawabannya Adalah Yang B Anemia Depesensi Jat Besi Mengapa Itu Karena Memang Rata-rata Kasusnya Paling Terbesar Adalah Anemia Kurang Besi Dan Kata Kunci Yang Menjadi Highlight Dari Soal Ini Adalah Tablet Perosi Pumarat Dan Kehamilan Itu Adalah Kata Kunci Untuk Anemia Kurang Besi Nah Kita Pindah Lanjut Ke Soal Nomor 21 Pemeriksaan Pemeriksaan Untuk Tes Saring Anemia Kecuali Titik 2 Yang A Hemoglobin Yang B Jumlah Lekosid Kemudian Yang C Hapusan Darah Tepi Kemudian Yang DLED Atau Yang E Hematokrit Nah Disini Yang Bukan Atau Kecuali Itu Adalah LED Laju Endap Darah Laju Endap Darah Tidak Terkait Dengan Pemeriksaan Anemia Atau Uji Saring Anemia Sementara Untuk Jumlah Lekosid Sebenarnya Juga Tidak Terkait Tapi Masih Ada Kaitannya Misalnya Anemia Infeksi Misalnya Anemia Infeksi Atau Anemia Aplasi Kalau Anemia Infeksi Lekosid Tinggi Sementara Anemia Aplasi Lekosid Itu Rendah Bersama Trombosid Dan Eritrosid Jadi Disini Yang Tidak Termasuk LAD Laju Endap Darah Terkait Nanti Dengan Inflamasi Atau Radang Nah Nah Pindah Lanjut Ke Soal Nomor 22 Perhatikan Pada Gambar Di Layar Nah Disini Ada Eritrosid Eritrosid Itu hanya Eritrosid Eritrosid Bersama Dengan Trombosid Tanpa Ada Lekosid Nah Sekarang Lihat Morfologi Sel Sel Akibat Anemia Apa Yang Anemia Depesensi Vitamin B12 Yang B Anemia Depesensi Asam Polat Yang C Anemia Depesensi Besi Yang D Anemia A Plastik Atau Yang E Anemia Megaloblastik Nah Jawabannya Disini Yang Benar Pada Gambar Adalah Anemia Depesensi Jat Besi Mengapa Karena Disitu Ada Eritrosid Berukuran Kecil Sekali Kecil Ya Jadi Anemia Kurang Besi Itu Akur Eritrosid Akan Berukuran Kecil Kecil Dan Pucat Pucat Hemoglobin Tiap Sel Sedikit Kita Tau Pertanda Anemia Dari Anemia Kurang Besi Yaitu Mikrosid Kecil Anulosid Yaitu Eritrosid Pucat Sekali Seperti Ring Eritrosid Dan Hipokromik Ini Ciri As Dari Anemia Kurang Jat Besi Kita Pindah Lanjut Ke Soal Nomor 23 Berikut Ini Yang Termasuk Dalam Penyebab Anemia Depesensi Jat Besi Adalah Kecuali Yang A Intek Besi Yang Tidak Cukup Kemudian Yang B Kehilangan Besi Yang C Menstruasi Yang Berlebihan Yang D Hemoglobin Atau Yang E Saryawan Tropik Jadi Jawabannya Disini Yang Bukan Adalah Saryawan Tropik Saryawan Tropik Itu Adalah Kasus Anemia Kurang Atau Depesensi Vitamin B12 Dan Atau Asam Polat Kenapa Seperti Itu Nah Secara Fisiologis Tubuh Kita Ini Tidak Ada Kemampuan Untuk Membuang Atau Melepas Besi Ya Kan Jadi Penyerapan Besi Di Usus Itu Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Untuk Cadangan Besi Sementara Besi Sudah Secara Kecukupan Didapat Dari Sisa Sisa Penghancuran Apoptosis Pada Sel-sel Eritrosit Yang Sudah Tua Dirombak Lagi Dibentuk Lagi Membentuk Hemoglobin Yang Baru Nah Ini Seperti Itu Konsepnya Sehingga Apabila Mengalami Saryawan Tropic Itu Tidak Mempengaruhi Anemia Kurang Besi Tapi Mempengaruhi Anemia Asam Polat Dan B12 Terutama Asam Polat Kita Tahu B12 Juga Mirip-mirip Dengan Besi Dia Dideposit Di Dalam Tubuh Di Hepar Itu Bisa Bertahan Sampai Dengan 3 Bulan 4 Bulan Nah Sementara Asam Polat Terpengaruh Karena Penyerapannya Di Dalam Usus Dan Deposit Tidak Terlalu Sebanyak Dari Vitamin 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 B12 Jadi Pada Prinsipnya Keduanya Ini Asam Polat Dan B12 Ini Ditentukan Pengaruhnya Oleh Penyerapan Usus Apabila Usus Mengalami Saryawan Atau Di Wilayah Saluran Cerna Kita Mengalami Saryawan Tropik Maka Terjadi Mal Absorpsi Dari Vitamin B12 Dan Asam Polat Nah Kita Pindah Lanjut Ke Soal Nomor 24 Kondisi Normal Kadar Saturasi Transparent Tubuh Adalah Titik Yang A Kurang Dari 16% Yang B Kurang Dari 5% Yang C 5 Sampai 16% Yang D 20 Sampai 45% Atau Yang E 46 Sampai Dengan 90% Nah Berdasarkan Angka-angka Ini Adalah Angka-angka Yang Sifatnya Itu Mengecoh Jadi Jawabannya Yang Tepat Disini Berdasarkan Teori Adalah Kurang Dari 16% Kita Tahu Saturasi Transparent Itu Harus Di Bawah 16% Artinya Bila Lebih Itu Kondisi Yang Tidak Normal Kita Lanjut Pindah Ke Soal Terakhir Yaitu Soal Nomor 25 Gambaran Laboratorium Pada Anemia Depesien Sijat Besi Dibawah Ini Benar Kecuali Yang A MCP MCH Dan MCHC Kurang dari Normal Yang B Jumlah Retikulosit Normal Atau Sedikit Bertambah Atau Meningkat C C C D D Total Iron Binding Capacity TIBC Biasanya Meninggi Tetapi Bisa Juga Normal Atau Menurun Atau Yang E Saturasi Transparent Selalu Lebih Dari 16% Nah Jawabannya Disini Yang Tepat Untuk Nomor 25 Adalah Yang E Saturasi Transparent Selalu Lebih Rendah Dari 16% Sebagaimana Soal Sebelumnya Bahwa Nilai Normal Saturasi Transparent Adalah Di Bawah 16% Sementara Opsi Ini Lebih Dari 16% Ini Adalah Yang Kecuali Atau Yang Salah Nah Kira-kira Itu saja Teman-teman Sebanyak 25 Soal Yang Telah Kita Review Dan Kita Bahas Secara Perlahan-lahan Semoga Memberikan Banyak Manfaat Bagi Teman-teman Nantikan Soal Lainnya Dan Bagi Teman-teman Yang Baru Saja Masuk Dan Berkunjung Ke Channel Saya Jangan Lupa Subscribe Semoga Apa Yang Kita Bahas Kali Ini Bermanfaat Dan Barokah Salam Kompetensi Selamat Belajar Selamat Menempuh Uji Kompetensi Dan Semoga Lulus Dengan Nilai Yang Memuaskan Oke Itu saja Teman-teman Saya Amat Lep Amat Pamit Bye